Pastikan anda menjadi orang yang tidak ingin tahu tentang kekurangan orang lain. Sebab ingin tahu kekurangan orang ini adalah siksa dan kebusukan jiwa, hati. Sehingga orang, Masya Allah, pengennya melihat kekurangan orang. Melihat kekurangan orang, pengen tahu kekurangan orang. Dia senang membongkar akhirnya kekurangan orang. Dan ingat ancaman dari baginda Nabi, ancaman dari Allah melalui lesan Rasulullah. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, kekurangan orang, maka Allah akan bongkar kekurangannya dia. Disebutkan, Allah akan rendahkan dia, Allah akan permalukan dia, biarpun di tengah rumahnya, jadi akan tiba-tiba menjadi orang tidak terhorbat di rumahnya. Seorang perempuan yang kerjaannya usil, ngurusi, kesalahan orang, lihat di rumahnya tidak terhorbat di depan anaknya. Tidak tahu dibuat seperti itu oleh Allah. Dia tidak berharga lagi perempuan. Anaknya pun kalau dekat dengan dia, tidak bisa menghormati dia. Maka jangan Anda ingin tahu kekurangan orang. Bahkan kalau tiba-tiba Anda melihat kekurangan orang terbuka di muka Anda, Anda menangis di malam itu. Misalnya Anda mendengar berita persinaan seseorang, Anda harus menangis. Semalam hari, Allah, aku mendengar berita persinaan tetanggaku. Ampuni dia, tutup aibnya. Jangan bicarakan ke siapapun. Membuka aib orang na'udzubillah, kebusukan. Mencari-cari kekurangan orang. Ini harus kita jadikan cara hidup yang baik. Sementara para kekasih Allah dulu, kalau keluar rumah ingin bertemu dengan orang, dia bersedekah. Setelah bersedekah, dia minta, Ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu, agar aku tidak melihat kekurangannya. Sedekah biar tidak melihat kekurangan orang. Hari ini, buka-buka kekurangan orang. Memang ada mata jahil, hati jahil, tangan jahil. Itu ada HP-nya temannya, sehingga di depan dia 5 menit saja, sudah kebuka semuanya. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwasannya, oh dia begini, begini, begini. Kasian di dasar si busuk hati. Kasian dia hidupnya. Pengen tahu apinya orang. Tidak ada perlunya hidup seperti itu. Terseksa. Kalau anda titip HP di depan saya 1 tahun sampai mati, tidak akan saya buka, kecuali anda izinkan. Harus begitu. Hidup kita harus jelas. Jangan pengen tahu apinya orang. Sehingga panjatan doa kita adalah, Ya Allah, tutuplah kekurangan ap saudaraku dari mataku. Termasuk guru-gurunya. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Ini kita kalau ditutup kekurangan orang dari mata kita, berarti kita diberi kebahagiaan oleh Allah. Dan tutup itu, sitir yang Allah jadikan penutup antara aib kita dengan orang lain, ini adalah nikmat besar. Kalau dibuka aib kita di depan orang, Masya Allah, tidak ada yang mau duduk bersama. Anda pun tidak mau belajar dengan kami. Kalau Allah membukakan aib saya di depan Anda, tidak ada yang mau belajar dengan kami. Anda ini berdampingan dengan kawan dekat, kalau dibukakan aibnya, tidak mau duduk sudah. Makanya dengan ditutupnya kekurangan kita ini, sesungguhnya adalah kenikmatan bagi kita. Agar kita bisa berperasaan keburuk, bersangka-bersangka baik, tidak berperasaan keburuk, dan seterusnya. Makanya mencari-cari kekurangan orang adalah termasuk dosa gede. Pernah Sayyidina Umar bin Khotok, ada rumah orang, rumah di negeri terhormat itu biasanya ada tembok tinggi. Kehormatan wanita di dalamnya. Rupanya ada tetangga itu memanjat, melihat dari pagar temboknya, melihat rupanya tetangganya lagi mabuk. Minuman keras. Akhirnya, wah bergegas, pengen amar-ma'ruh dari muka. Lapor ke Khalifah Umar. Khalifah, saya melihat tetangga saya minum-minuman keras, mabuk. Sayyidina Umar bertanya, dari mana kau tahu? Saya mencoba naik ke pagar saya, lalu saya melihat. Kata Sayyidina Umar, hukum orang ini kurang ajar, ngapain dia naik-naik pakarnya orang? Naik-naik pakarnya orang. Nggak boleh kita ingin tahu app-nya orang. Ada memang nasibnya perempuan-perempuan, karena saya menghadapi ini. Laki-laki, sama hasilnya. Nanti jangan. Ada nasibnya orang itu, kalau masuk ke rumahnya orang, lihat buku-buku, itu bukan buku sejarah Nabi yang lihat buku, buku agenda. Langsung agenda. 10 menit tahu. memang hatinya hati jelek dia. Ini yang pertama, jangan anda ingin tahu app-nya orang. Sampai suatu ketika seorang anak, bertanya bu ya, dia sudah seuduan sama ibunya. Bu ya, kelahiran saya itu, ini sudah gede anaknya, kelahiran saya itu, ternyata saya melihat akte nikah ayah saya. Kelahiran saya, ternyata jauh setelah surat nikah ada. Apa? Sebelum surat nikah. Apa? Kau mau kurang ajar, kau bilang ibu-ibu berzinah. Surat nikah bisa saja dibuatnya tertunda. Hari ini pun ada orang punya anak tiga, belum punya surat nikah. Cuman kadang-kadang begitu berasa keburuk ini, karena biasa jelek. Coba kalau dia anak soleha, tinggal ngomong. Ya mungkin kan, bu ya ya haja nikahkan anak, kadang-kadang suratnya nanti. Yang penting nikah sekarang, halal. Masih sekolah-sekolah. Kan begitu. Jangan biasa berasa keburuk, hei hamba Allah. Itu dari keburukan hati, yang biasa berasa keburuk, adalah kekotoran hati. Pengen tahu. Dan kadang-kadang cerdas banget. Dia ngomong begini, itu serius gak paham-paham. Tapi sambil ngomong, dengar kejelekan orang, nyantol dia. Padahal belajar serius gini, gak nyambung-nyambung dia. Tapi kalau ada orang ngomongin kejelekan orang, itu susuk. Sweet, cerdas. Bisa cerita nanti, susuk. Hati busuk itu. Hati-hati. Tinggal tengok diri anda. Gak usah dengar orang lain. Kalau anda punya hobi, mencari kejelekan orang dan sebagainya. Gak ada perlunya itu. Bahkan kami himbo. Suami pun gak perlu pengen tahu tentang urusan handphone. Semuanya. Istrinya. Istrinya juga gak perlu. Karena apa? Semua. Seorang istri punya rahasia dengan ibundanya, dengan saudarinya, dan sebagainya. Akan tapi tolong semuanya harus punya kejujuran. Jangan sampai, na'udhu billah, bibit-bibit kehancuran adalah hati yang kotor sendiri. Jadi jangan pengen tahu. Ini sangat berbeda dengan misalnya, Ustadz pun harus punya kewaspadaan. Di saat harus meriksa. Sesuatu misalnya, laptop muridnya, itu ada tujuannya untuk tugas sekolah. Karena ada undang-undang, ada rambu-rambu ya. Rambu-rambu untuk, untuk menjaga santri. Menjaga santri harus tahu dong, keadaan ini sangat berbeda. Memang tugasnya semacam itu. Kalau di negara, tugasnya intel mencari penjahat. Kan begitu. Bukan itu maksudnya. Ini loh kita punya kebiasaan jelek. Pengen tahu kejelekan orang, pengen tahu kejelekan orang terus. Ini bahaya. Itu bermacam-macam wilayah dukun juga masuk. Lihat. Kalau alisnya begitu, anak begini. Telapak tangannya begini. Kalau jalannya begitu, kayaknya dia sudah begini. Kalau begini ini. Sampai seorang menyifati, oh kalau perempuan begitu itu, dia katanya belum punya suami. Tapi jalannya kok begitu. Berarti dia, Astaghfirullah. Orang macam-macam jalan, ada bisulun kan bisa saja. Ajib. Ini memang dasar hati busuk itu, mulutnya mulut jelek. Tidak boleh tolong hamba Allah. Baik selanjutnya. Seandainya pun, kita melihat ebnya orang lain, bukan mendengar. Kita melihat ebnya orang lain, maka kita punya kewajiban menutupnya. Kalau menegur dia, karena kita melihat langsung, bisa empat mata. Bukan dimimbar semacam ini. Kita bilang, Assalamualaikum, ya uhti, saya mau ketemu kamu. Seorang perempuan, ketemu saudari, ya perempuannya. Ya uhti, aku melihat kamu kok di sini, gimana, gini, gini. Empat mata. Bukan di obral. Dan setelah itu, melihat di Allah, tutuplah. Cukup, aku salah tahu, jadikan aku lupa. Kalau melihat dengan nyata, ya wajib mengingatkan, tapi dengan cara halus. Tapi, bukan mencari-cari. Bukan ingin tahu. Makanya setelah kita kok tiba-tiba melihat, pastikan Anda berusaha untuk menutup kekurangan, eh pribadinya, dosa pribadinya. Ditutupi dengan panjatan doa. Ya Allah, ampuni dia. Nah, kalau kita tidak mengambil langkah ini, akan muncul. Hanya satu tok jalan. Jika kita melihat app-nya orang lain adalah, kita harus berusaha untuk mengingatkan dengan cara yang lembut, kemudian dia kita menutupnya. Kalau tidak, hanya ada pilihan selainnya apa? Ngomongin ke orang lain, namanya gunjing. Neraka lagi. Coba. Tahu tidak kamu dia? Astaghfirullahaladzim. Katanya ustada Allah, la ila illah, innalillah. Pakai tikir semuanya. Tapi mau ngegunjing orang. Masya Allah seperti itu jangan sampai kita itu punya sifat-sifat jelek kalau melihat aibnya orang lain apalagi kita mohon maaf paling sedih adalah kalau kita melihat aibnya orang yang sangat kita hormati mohon maaf mungkin orang tua kita itu ujian, bahkan kalau Allah menampakkan aibnya orang lain kepada kita, sebetulnya itu adalah siksa siksa buat kita kenapa akan berubah kepada ibunda kita menjadi kurang ngabdi kepada ayah anda, siksa na'udzubillah makanya kalau gampang melihat kekurangannya orang kita ilah anda disiksa oleh Allah makanya orang Masya Allah, walau sepersih hati tidak ingin tahu kekurangan orang bahkan yang ada berasangka baik tidak ada berasangka macam-macam itulah pendidikan akhlak yang harus kita hadirkan dan ini harus kita hadirkan karena ini berguna dalam kehidupan rumah tangga kita termasuk ini tahun politik kalau seandainya bukai rumus ini tahun politik kami sampaikan serukan, hey tim sukses dimanapun kalian berada kalau kamu jadi tim sukses kalau masyarakat ikhlas kayaknya tidak ikhlas-ikhlas amat kau ini tidak dikasih jabatan, tidak mau kayaknya tidak kasih duit, tidak mau kayaknya tim sukses okelah, urusan ikhlas, urusanmu dengan Allah tapi caramu yang benar hey tim sukses cukup sanjung, sebut kebaikan bosmu yang penting jangan menyebut kecelekan bos yang lain selesai sampai disitu ayo, kan enak ayo, kalau tim sukses begitu kan asyik sudah kalau anda punya calon oke, anjar sanjung calonmu sesuai dengan pengetahuanmu asalkan jangan bohong cukup sampai disitu tidak usah menyebutkan calon itu begini-gini tidak ada perlunya itu semuanya karena kalau kamu mencari kecelekan dia sama, bosmu bukan malaikat kok pasti ada kecelekan akhirnya bongkar-bongkaran akhirnya ini tradisi disini dulu akhirnya orang terbiasa mencari kecelekan orang di saat sudah ada pemilihan presiden lihat pemilihan ketua masjid pun jadi begitu berantem olah-olahan cacimaki kenapa? sudah biasa gaya hidupnya seperti itu cacimaki olah-olahan mencari kekurangan orang jadi tolonglah ayo kalau kita melihat kekurangan atau apa namanya aibnya orang lain jadilah anda pejuangnya untuk bicarakan menutupnya dosa pribadi ya dosa kepada Allah bukan dosanya orang terang-terangan bermaksia itu beda orang mabuk di tempat tersembunyi kita doakan semoga Allah mengampuni dengan sembunyinya itu dia dimana malu dia tidak perlu anda sebarkan anda dekati anda anda ingatkan dia sehingga dalam perzinaan bagaimana islam menutup aib kalau ada dua orang ngintip melihat orang berzina kemudian lapar ke mahkamah pak hakim hakim islam saya melihat orang berzina benar kamu lihat? benar dimana di tempat itu? benar saya melihat saya melihat begini berapa orang kau? dua orang oh dua orang kau kau yang dicambuk lapan kenapa? tidak cukup dengan empat saksi jadi begitu indahnya islam itu menutup aib nah ini jangan-jangan gampang dikit-dikit sekarang katanya saja sudah kayak beneran kekhinaan abel yang sedang medsos itu sedang nyebar hok hok-hok terserah karena saya tidak suka itu selagi tidak suka bebas ketahui lah bahwa ini kan kehinaan ada apa hidup semacam itu? nabi tidak mengajarkan hidup seperti hidup kita coba kalau melihat kekurangan orang pastikan itu jadi bahan anda menangis di tengah malam melihat tetangga anda baik hati tetangga masya Allah racin membantu kita dan sebagainya cuman dia tidak sholat jumat anda menangis di malam hari ya Allah itu tetangga ku baik kepadaku cuman dia jarang sholat jumat padahal dia laki-laki yang sehat gak musafir di rumah ya Allah ya gitu aja dulu tidak usah astagfirullah ya Allah katanya sering bantu masjid gak pernah sholat jumat kok merendahkan orang apa itu hidup orang seperti itu? nah ini memang ini akan kami giring kepada masalah perpolitikan di tahun ini kadang-kadang antara politik antara tokoh dengan tokoh pengikut dengan pengikut itu cacimakinya lebih serem kadang-kadang yang di atas itu sebesanan kita masih berantem kita bodoh-bodoh dengar nasyid nanti itu wah minum bareng teh bersama gimana bosmu ya semoga baiklah bosku gimana ya semoga ya gitu aja jadi enak sekarang sudah mulai bonggar-bonggaran cacim lagi jadi kayaknya pengen punya presiden yang malah ekat yang gak ketemu turun dalam rumah tangga penduduk demikian Masya Allah kalau sudah hati pusuk mena'ubi dhubillah seorang suami pergi kerja di Jakarta tiba-tiba marah kepada istrinya mau mencerai kenapa? katanya apa? saya mimpi kamu duduk dengan seorang laki-laki ini orang badah super khawatirat berapa itu orang hanya mimpi saja ini ini berarti biasa dia itu perasaan perasaan buruk perasaan buruk itu repot kalau anda duduk dengan orang yang biasa perasaan buruk kepada anda itu capek anda sebab orang biasa perasaan buruk itu kalau anda menjelaskan sesuatu yang jelas biar lebih seneng melihat yang gak jelas repot dijelaskan makanya jangan dekat sama orang suka perasaan buruk selamat tinggal bahaya anda jelaskan gak paham dia karena dia pengen gak pengen yang jelas khusnudhan itu penting jangan suka perasaan buruk ini ini rentetan kekotoran hati ini macam-macam menggunjing menfitnah perasaan buruk seperti kejataan menfitnah tahu gak ibu itu astaghfirullah saya dengar begini masya Allah tapi dia katanya mendengar saja cuman astaghfirullah serius astaghfirullah innalillah jadi itu yang banyak ibu-ibu ternyata di apa-apa juga banyak jangan kita saya adil kalau gak adil masakan asem gak gurih nanti insya Allah jadi macam-macam jadi media sosial subhanallah saya itu kurang ngerti media sosial seorang perempuan tiba-tiba di apa status atau di apa namanya itu loh cobalah ada yang bantu saya kan ada kalau dilihat pertama membuka layarnya kelihatan status aduh pagi-pagi ya Allah semoga saya sabar jadi istri yang sabar itu sebenarnya dia mengomong suamiku itu kurang ajar kenapa kok pakai W itu kok bodoh banget kalau saya yang baca sudah ngerti ini gak bener nih orang ya Allah semoga Allah memberikan kesadaran kepada suamaku ya Allah semoga matanya terjaga berarti matanya jelalatan orang itu cerdas membakanya membaca membacanya pakai rasa jadi kalau nulis itu yang baik bikin status 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 yang baik saya gak atau status status bersuami ya status status WA itu saya gak pernah urusan makanya WA saya itu gambarnya apa statusnya gambar apa itu gak faham statusnya jangan-jangan gambar apa gitu ya tolong dilihat biayahnya statusnya aneh gak ngerti itu bukan saya yang buat ya kalau ada aneh-aneh sebablah kita perlu belajar hati yang benar kepada suami prasangka baik kepada istri prasangka baik jangan disebut kemudian untuk suami istri coba jika 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 engkau melihat kekurangan pasanganmu pastikan engkau tidak akan menyebutnya sampai kamu mati hebat pasanganmu itu manusia loh ya pasti ada keku sebab kalau kamu menyebut kekurangan pasanganmu dia akan sakit hatinya tersinggung perasaannya ketersinggungan itu menggugah dia untuk mencari untuk membalas kamu juga gitu bang dibilang yang pakai yang lagi kenapa sih yang hidungmu kayak begitu kan kurang ajar sebelum nikah pun sudah tahu hidungnya begitu sudah nikah kenapa ngomong begitu ini kan kurang ajar banget dia tersinggung ya bang kenapa mulut abang juga begitu kan balas makanya kalau sudah menyebut kekurangan pasangan akan membalas sehingga maka terjadi yang gribut di rumah tangga dari hal kecil kayak begini sehingga cacimaki jadi biasa sampai kita melihat orang katanya soleh banget oh kopiahnya tuh necis kopiahnya rapi bajunya rapi tapi istri yang nangis buya tidak ngomong kecuali nyalakit ustad ustad buya kenal buya enggak deket sama buya ustad tapi deket sama buya kalau ngomong nyerkit sama istrinya wah ini ustad gombal ini ada ibu ngadu dia sering katemu buya deket sekali dia minta makanya saya ngomong ke buya yang bisa nasihati buya pusing lagi ini sebab kalau diban buya kan masha'allah kayak malaikat gitu yang 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 ngadu istrinya istri-istri saya suami saya ngomong tentang nasab saya tentang mulut saya tentang mata saya rambut saya kalau habis tidur kan gak sisiran buya itu sudah langsung dibilang kamu kayak gendru hajib mungkin dia tak sadar kalau dia kayak demit saya tak seneng laki-laki begitu itu ada dalam hidup kayak begitu kenapa kok seperti itu hebat makanya hidup paling indah adalah mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad termasuk everybody mu sudah Allah menutup app Allah mengajari kita menutup app orang maka anda jangan buka app diri anda sendiri yang lalu biar berlalu kotor mungkin dulu pemabok sudah biarkan yang lalu sekarang jadi seorang laki-laki soleh dulu mungkin pernah judi sudah yang lalu termasuk mohon maaf ini app yang na'udubillah zina kehinaan zina zina hanya dilakukan orang yang biasa dengan kehinaan begitu mudahnya hari ini orang kebleser dalam zina syahwat na'udubillah orang mulia susah melakukan itu ada pintu halal sebelum saya bicara tentang abjah zina saya bicara tentang wanita mulia wanita mulia itu susah berzina tadi saya cerita kepada anak santri putri tentang kemuliaan seorang wanita itu ada biarpun belum kenal agama kemuliaan diri wanita itu ada punya harga harga tahu saytina nabi punya paman yang namanya saytina hamzah paman beliau yang sangat beliau cintai saytina hamzah itu dibunuh oleh wahsy ditombak oleh wahsy dan wahsy itu menombak membunuh saytina hamzah demi mendapatkan kemerdekaan atas sayembara yang mengadakan sayembara ini perempuan namanya hindun hindun untuk perempuan yang hebat perempuan yang ternama terhormat maksudnya tersohor mungkin kalau sekarang pabrik tigur sehingga kalau lagi laki-laki berperang itu kalau sudah dengar suaranya hindun itu tidak ada yang berani muntur dia selalu kemenyenandungkan sair-sair yang menjadikan orang maju berperang hindun begitu bencinya dengan nabi bisa membara betul wahsy bisa membunuh saytina hamzah jasad didatangi dirobek itu perutnya dadanya diambil hatinya dan digigit tanda kebenciannya kepada nabi muhammad sallallahu alaihi was sampai dia dikelari dengan hindun akilatul akbab hindun sang pemakan hati pemakan hati jantung hati baik bersanya bersama berjalannya waktu fatuh makah kemenangan islam nabi muhammad kembali ke mekah dia beliau ini termasuk orang yang masuk islam hindun sayangkan wanita yang dalam kejahilihannya orang tersohor dalam masa jahiliat beron perempuan abal-abal perempuan yang keren perempuan bisa oh masuk islam lalu datang kepada baginda nabi seperti kebiasaan nabi mengajari yang baik diajak berjanji berjanjilah kalian wahai wanita termasuk hindun berjanji untuk apa ya rasul Allah berjanjilah kalian untuk tidak menyikutukan Allah ya kami sudah beriman kami berjanji tidak akan menyikutukan Allah berjanji apa lagi rasul ほ berjanjilah kalian untuk tidak minum minuman keras maka mereka mengatakan hindun berkata kami berjanji untuk tidak minum minuman keras berjanji apalagi Rasulullah berjanjilah kalian untuk tidak memutus tali persaudaraan, berjanjilah kalian untuk tidak berjudi, kami berjanji untuk tidak berjudi dan seterusnya kemudian terakhir Nabi mengatakan Hintun bertanya, ada lagi ya Rasulullah Nabi menjawab, ya berjanjilah kalian untuk tidak berzina di saat diajak berjanji untuk tidak berzina agak menolak ini si Hintun terkaget, ya Rasulullah atas nil hurratu, ya Rasulullah apakah kebayang orang seperti saya ini melakukan zina sehingga harus berjanji untuk tidak berzina padahal dia baru masuk Islam ternyata di masa kekafirannya, tidak kenal berzinaan, karena dia mengerti keperluan dirinya tidak bisa disentuh oleh kaum laki-laki, kecuali suaminya, ini belum masuk Islam punya harga diri atas nil hurratu apakah seorang merdeka seperti saya kebayang untuk berzina, tidak terima di saat diajak berbayang untuk tidak berzina, kenapa tidak kebayang zina dalam otaknya sahwat ada, tapi kalah dengan menjaga kehormatannya oh ya, ini belum masuk Islam bayangkan, dan memang kemuliaan wanita itu dia sendiri yang bisa menjaga ini, ini wak maka yang terjumat adalah kehinan maka itu halal ada, kenapa masuk itu haram ya Allah, apalagi zaman-zaman media sosial dan sebagainya orang keperluan dalam zina dan itu tidak serta-merta mungkin karena komunikasi dan seterusnya, sehingga merasa lebih nyaman komunikasi dengan laki-laki itu padahal suaminya mungkin lebih sekalakalanya hanya bab komunikasi saja, suaminya kurang dia merasa nyaman berkomunikasi dengan laki-laki tak tahu yang berzina, rendah hina dia dan laki-laki pun demikian takut padahal, zina adalah hina semua dosa begitu mudah dihapus kalau ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf seorang cucu bangga, ibuku mu'allaf tahun begini nenekku mu'allaf tahun begini senang, tapi kalau dengar berita nenekku berzina malu dia akhirnya yang nempel akan dicidat sampai kapanpun maka itu tolong pintu halal buka sehingga kami sabarkan, hei para orang tua jangan persulit pernikahan anak-anakmu zaman ini bukan seperti zamanmu hei yang orang lahirnya tahun 65 sampai 70 hei orang yang 70 sampai 73 sampai 80 deh yang lahirnya di bawah 80an tolong perhatikan, jangan persulit anak-anakmu terpernikah 80 ke atas sudah mulai kencangin 98 sudah mulai ada whatsapp ya ada internet dan macam atau sebenarnya berapa itu mempermudah pernikahan tentunya dengan pertimbangan siapa calonnya dan sebagainya dalam bahasa lain diizinkan untuk perpacaran yang halal di bawah pernikahan dan seterusnya diajarkan kebolehan termasuk bagi mohon maaf yang punya hajat, belum menikah, segera menikah bermudahlah urusan pernikahan karena halal itu mahal haram adalah kehinaan ini yang harus kita waspadai kemudian jika ada orang terpelesa dalam zina hai hamba Allah segera kembali kepada Allah Allah maha pengampun maka caranya cukup tutup aibmu itu bahkan tidak dianjurkan kalau ada pemerintahan Islam lalu anda ngajukan ke mahkamah Pak Hakim tolong hukum saya karena saya telah berzinah tidak dianjurkan bahkan Nabi pun juga mengajar untuk menutup aib seorang laki-laki datang Ya Rasulullah halaktu wakadzanaitu fattahhirni aku kebleset dalam zina sucikan aku Ya Rasulullah datang ke Nabi Nabi tidak langsung mengatakan iya tapi Nabi mengalihkan lagi kamu mungkin hanya sentuhan saja tidak Ya Rasulullah aku berzinah Nabi menjawab lagi mungkin kamu hanya mencium saja tidak Ya Rasulullah aku berzinah Nabi menjawab mungkin diantara dua bahas saja tidak Ya Rasulullah aku melakukan zina sampai empat kali baru Nabi menghukum artinya apa para ulama memahami aib itu harus ditutup karena ada anaknya di bawahnya ada suatu ketika orang datang kepada kami telah terlanjur menceritakan aib suaminya eh kau menceritakan aib suamimu karena kamu marahkan iya buah suamiku terlaluan dia selingkuh dengan perkuatan dan sebagainya kau punya anak punya apakah kau tidak sadar kau hancurkan anakmu anakmu akan malu sepanjang hidupnya dia punya bapak berzinah atas berita ibu undanya ayo makanya anakmu bawa ke saya nanti biar psikologinya hidup jangan sampai anaknya diputus asa oh bapak saya begitu ngapain saya jaga-jaga bapak saya kan tidak benar ngapain juga wah ini bahaya sekali psikologi makanya ditutup ayo itu ini ilmu yang paling penting di hari ini dibongkar apa lagi sekarang di media sosial tidak bisa ditutup itu istri anjur selalu terlanjur iya kamu telah menghancurkan anakmu sendiri dia bapaknya jangan hanya karena emosi permasalahan jarang ngaji sehingga ada sebagian istrinya dibongkar istriku telah berzinah begini media sosial istaghfirullah kalau memang sampai dalam islam kalau memang kamu telah melihat dengan bukti nyata dengan matamu seyakin-yakinnya istrimu telah melakukan kehinaan zinah cukup kau cerai ajarkan untuk menikah dengan yang baik dan kau menikah yang lainnya selesai tidak usah diobral itu adalah berangkat dari dendam itu kalau mau istrinya tidak benar ya sudah semoga anda lebih baik dengan wanita laki-laki lain selesai dicerai tanpa harus membongkar aibnya kenapa ada anak di dalamnya ada keluarga di dalamnya Masya Allah ini ilmu termasuk masalah aib tadi kemudian bagi yang pernah kebelasian dalam zinah tolong segera ditutup jangan ceritakan kepada siapapun kepada bangsa manusia manusia tidak bisa mengampuni bisanya manusia hanya menggunjing dan mengolok serta merendahkan kecuali memang ada orang bertemu dengan orang karena mungkin tidak mengerti solusinya bagaimana ada banyak hal mungkin sudah ada pada perut yang ada sesuatu dan seterusnya dia ingin sembuh tidak ingin tapi tidak tahu jalan bisa saja tapi ingat harus dengan orang yang benar dia orang soleh orang takut pada Allah orang warah orang bisa dipercaya orang bisa menutup baik jangan diceritakan kepada semua orang bahkan jika ada wanita yang hamil war nikah ke Tailand jangan sampai anaknya tahu kalau ibunya dulu berzina harus disetting yang cakep jangan sampai anak merasa terendah karena dia tidak punya apa ayah ini ilmu yang para ustaz mohon agar dimilih oleh para ustaz ustaz dimanapun anda berada jangan hanya mengajar mengajar pk saja mengajar kesempurnaan akhlak ini penting ini penting ilmu yang para ustaz harus punya sebab kalau sudah perempuan atau lagi-lagi sudah putus asa mohon maaf perempuan berzina dihinakan di kampungnya tidak diangkat dia mau tobat susah kenapa orang sudah terlanjur mengandang saya jelek ngapain kalau perlu suamimu saya goda sekalian kan begitu merusak orang merusak satu kampung makanya pendidikan dalam islam itu penting hey yang keblesse dalam zina tutup sebisa mungkin tutup tidak olah bercerita kepada siapun mungkin kepada calon istrimu tidak usah cerita kalau aku dulu masa lalu kelam dan sebagainya tidak usah kamu berperan sebagai wanita laki-laki soleh yang tobat selesai bukan tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa wanita juga demikian ada sebuah kisah ini nyata seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki perempuan sudah tobat soleh baik benar menyesal perabahan baik pernikahan yang indah 6 bulan bahagia yang tidak bisa dikira bahagia yang luar biasa dan begitu bahagianya sang istri tersanjung dia tidak kuat dengan kebaikan suami sehingga dia merasa bersalah terus selalu berkata abang abang ini tidak pantas buat saya abang terlalu baik untuk saya tidak kamu juga baik kamu soleh kamu rajin tidak saya tidak pantas besok lagi tanya abang bisa terima saya seotanya kamu gimana kamu istri kamu sayang soal rajin ibadah rajin mengabdi suaminya puas dengan perempuan ini minggu berikutnya ini sudah 6 bulan setelah 6 bulan selihat kebaikan sang suami perempuan ini semakin tersanjung tidak mampu untuk menahan sesuatu yang ada di hatinya abang benar abang bisa menerima saya apa adaku sayang kamu istri kamu baik kamu sempurna bagiku benar bang kenapa sih saya merasa ganjil kalau tidak menyampaikan ke abang apa kamu baik kok saya jelek kenapa sih benar abang bisa menerima saya padaku iya saya terima kamu kan istri benar bang benar bang iya saya merasa berasa bersalah terus kalau saya tidak ceritakan abang apa kamu mulai ceritalah dia sambil menangis abang dulu waktu aku sekolah SMA saya punya kawan dekat terus saya dekat sekali dengan kawan saya bang dan ini kalau saya simpan saya merasa bersalah dengan abang terus kenapa karena begitu dekatnya saya dengan dia sampai terjadilah sesuatu suaminya gak nyambung sesuatu apa hubungan hubungan apa saya melakukan seperti layaknya suami istri menangis kayak di sambar petir wanita soleh akhirnya temunya masa lalu sekelam itu laki-laki itu memeluk dia dan menangis dia dia tidak pernah gampang menangis menangis meneru-neru menangis dipeluk istrinya dan setelah itu istrinya dilepas lalu dikatakan sekarang kamu aku cerai dan pantas perempuan itu dicerai karena bodohnya dia kenapa dia bercerita tentang masa lalunya inilah ilmu yang jarang dimiliki ab tidak boleh ceritakan kepada siapapun jangan cerita kepada siapapun laki-laki pun dengan masa lalu masa lalu akhirnya tidak kembali lagi sudah karena tersebut sangat mencintai dia makanya dosa kepada Allah cukup menghadir padahal nangis malam tanda bukti yang serius kepada Allah maha pengampun urusan jinak khususnya kenangan kenangan atau hapus baju hadiah bakar semuanya jam hadiah bakar emas buang semuanya itu cukup Allah maha tahu itu tidak bercerita kepada siapapun dari hamba Allah ini termasuk kejadian akhirnya ya pantas dibuang kenapa dia laki-laki baik dia khusus luntun tapi dihancurkan oleh perempuan ini karena kebodohannya nah ini baik saya tutup sampai disini kemudian dari dirinya sendiri harus bisa menutup masalah masalah dosa kepada Allah bukan dosa jinak mungkin dulu jarang melakukan sholat dulu pernah berjudi katanya sudah tobat dari mabuk dulu biasa dua keret habis ngapain cerita-cerita ngapain cerita-cerita cukup diam saja masa lalu berlalu jangan ceritakan masa lalu maka tanda tidak diampuni dosamu oleh Allah kalau kamu senang menceritakan dosa-dosamu kepada hamba Allah Allah maka dia sampaikan kepada siapapun sangat rugi kalau tidak dengar ceramah hari ini karena ini harus anda sebagai untuk tetangga anda yang bermasalah kalau ada tetangga bermasalah masalah zina misalnya anda habiskan duit untuk nutup app-nya dia ada keberuntungan bagi anda biaya diantarkan kemana pokoknya terhormat diajakan sampai terhinakan sebab perzinaan khususnya kalau sudah di masyarakat misalnya apalagi orang itu terhormat dia tersebar bahasanya dia zina anaknya orang terhormat akhirnya apa menjadi contoh celek buat yang lainnya oh dia anaknya disurunkan makanya rasa malu dibangun malu melakukan jidat zina pun merasa malu setelah itu kalau sudah perempuan tidak punya rasa malu bayangkan seperti mohon meletakkan kehormat di jidat nya kalau sudah perempuan tidak punya rasa malu setiap laki melambah tangan di zina meletakkan kehormat di jidat dia tidak melambah orang dia buka orang yang siap pun yang makanya kita doakan wanita wanita semacam itu semoga Allah mengembalikan kehormatannya kebolehan yang menjadi rasa malu yang tinggi ini saja jadi pertama adalah anda jangan tahu orang jangan pengen tahu setelah anda tahu bersalah anda untuk menutup orang termasuk anda menutup diri anda di mata orang lain anda harus pandai menutup kekurangan anda bukan munafik munafik yang disebabnya munafik anda berbohong untuk ada munafik bukan ini jangan sama dihubung ini anda menutup itu dosa pribadi dosa kita dengan Allah dan kita tidak boleh memukar orang kecuali orang yang tidak punya malu dia berzina cerita-cerita berarti dia perempuan rendah kalau kita menyebut karena untuk menyelesaikan dia cerita oh kemarin aku dengan suaminya ini kemarin aku gila dia gila tapi berarti dia ada harapan untuk tobat seperti itu ini yang bisa kami hadirkan jadi pertama pak jangan anda pengen tahu kekurangan orang lain setelah anda tahu berusaha anda untuk menutupnya bahkan keluarkan harta sebanyak-banyak untuk menutup aibnya orang ini persoangan dahsyat ini persoangan para kekasih Allah menutup aibnya orang wali-wali itu adalah menutup aibnya orang yang ketiga adalah biasakan anda pastikan anda menutup kekurangan diri anda depan manusia jangan suka cerita tentang dosa-dosa kepada Allah